bertemu kembali bersama Mas Eko Opreoficial disini kita akan membahas ikan oke ini contoh korban wet spot atau jamur di bagian ini baru saja baru saja tepar baru saja mati disini wet spot itu bikin atau ekornya ini rusak ekornya rusak itu salah satu ciri khas wet spot atau jamur ini ekornya rusak pertama terus saat sakit ikan ini tidak tidak mau menggerakkan ekor karena mungkin dia merasakan ekornya sakit ini sama ini malah lebih parah ini ekornya ini bukan karena dimakan ikan yang lain bukan tapi karena sakit sakit wet spot jamur ikan ya ini ini kurban dari wet spot tersebut oke dan kita mencoba mencoba mengubati ikan-ikan yang lain jadi ikan saya ini mengalami sakit sakit dan sakitnya itu sakit jamur ya sakit jamur ya yang di atas itu dia mengalami shock atau mengalami tekanan mental kalau bisa dibilang seperti itu karena sakit dan jamur itu ternyata pada ikan sangat sangat menyedihkan kenapa seperti itu karena ikannya pada badannya itu mengalami kerusakan ya putih-putih itu mengalami kerusakan terus akhirnya ekor sirip itu utus ekor sirip itu putus nah setelah saya cari-cari informasi penyembuhannya ternyata sangat sangat-sangat murah meriah cukup dengan menggunakan ini saya beli agriflavin plus jadi ini dipakai untuk infeksi kulit luka jamur pada ikan tentunya ya yang biasa disebut oleh mereka yaitu penyakit white spot ya white spot itu bagi ikan sangat-sangat menyakitkan disini sudah saya beri dan ini sudah satu hari yang sebelumnya ikan tidak tidak mau berkeliaran seperti ini jadi kemarin satu hari sebelum ini itu ikan mengambang semua mengambang semua dan hari ini sudah mulai berkeliaran yaitu sudah mulai berkeliaran jadi pengobatan ini saya bilang sukses jadi caranya menggunakan ini karena ini akuarium atau tempat ikannya ini ukuran 1 meter kali 60 1 meter untuk lebar tinggi 60 kebelakangnya 60 jadi ini satu botol ukuran 100 mili ini saya saya masukkan 2 kali jadi hari kemarin sudah separoh hari ini akan saya masukkan lagi masih separoh dan saya tambahkan air garam air garam jadi air garam itu saya sesuaikan dengan ukuran aquarium ini yaitu 4 sampai 5 sendok teh garam kemudian dilarutkan pada air secukupnya dikocok-kocok kemudian dimasukkan ke dalam air ini oke ini kemarin ikannya tidak berkeliaran dan hari kedua ini alhamdulillah sudah berkeliaran oke semoga saja hari ketiga besok itu sudah sehat semua sudah sehat semuanya ini ikannya sudah berkeliaran dan penyakit jamur ini bikin ikan tidak nafsu makan tidak nafsu makan karena apa karena mulutnya mulutnya itu juga dilihat dilihat itu kelihatan juga sakit kelihatan juga sakit jadi untuk makan juga tidak begitu enak dan itu salah satu ikan kesayangan saya dan kesayangan anak saya yang kemarin itu selalu bersembunyi dan tidak mau makan hari kedua ini sudah menampakkan diri sudah menampakkan diri dan tadi diberi makan juga sudah mau makan mau mengambil makanan jadi saya bilang pengobatan kali ini sukses sukses oke mari kita lakukan masukkan obat ini untuk hari kedua itu tanpa garam ya tanpa garam hari pertama itu menggunakan garam hari pertama itu menggunakan garam hari kedua tanpa garam ini ikannya sudah itu saya helu oke saya helu itu siripnya agak rusak yang belakang tapi alhamdulillah untuk hari ini tidak tidak merenggut nyawanya tidak sampai merenggut nyawanya oke kita masukkan pengobatan pengobatan selesai untuk memasukkan obat ini 100 ml habis dalam dua hari habis dalam dua hari oke itu ikannya sudah mulai itu kan ekornya rusak ya ekornya rusak jadi tidak semangat jadi alhamdulillah hari kedua ini sudah sudah jalan-jalan sudah jalan-jalan ini untuk ikan yang besar sudah jalan-jalan oke untuk saudara-saudara yang memiliki ikan sakit sama dengan punya kita sayokjanya segera di obati karena apa karena nyawa taruhannya jadi ikan bisa mati karena wet spot tersebut atau jamur tersebut ini memang obatnya ini kalau sebelum dituang ke air itu warnanya agak kuning tapi kalau sudah tercampur dengan air itu warnanya hijau warnanya hijau seperti ini warnanya hijau ikan sudah berkeliaran saya harap untuk saudara-saudara melakukan pencegahan sebelum terjadi jamur atau wet spot pada ikan saudara-saudara ini sebelumnya aman-aman saja kemarin saya beli ikan di lapak ini nah lari-lari itu 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 saya baru beli dan ya karena ikan yang baru beli itu akibatnya semuanya tertular tertular jadi seyogianya kalau saudara-saudara beli ikan itu paling tidak ditaruh atau dimasukkan di aquarium yang yang tak terpakai dulu atau di dalam wadah yang lain dulu sebelum dimasukkan ke aquarium ya di istilahnya karena saat ini saat covid 19 jadi mungkin ikannya itu terdampak ya terdampak wet spot jadi di isolasi dulu sebelum dimasukkan ke aquarium saat membeli di isolasi dulu paling tidak satu hari karena jamur tersebut dalam satu hari sudah kelihatan kalau memang ikannya tidak sehat itu kelihatan nah dari pengalaman saya ini saya harap saudara-saudara semuanya tidak tidak terkena permasalahan seperti ini pada ikan saudara-saudara ini ikan yang saya beli jadi ini sebelum saya ubati ada bintik-bintik putih itu sebenarnya masih ada tapi sebelumnya malah lebih lebih banyak sebelumnya lebih banyak dan Alhamdulillah hari ini sudah gesit dia sembunyi teman-teman saudara-saudara sekalian dia malu-malu dia malu sembunyi kemana tadi ada yang di dalam itu itu ada satu yang di dalam dia sudah bisa menggerakkan sirip dan ekornya yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali karena sakit dia tidak bisa menggerakkan oke itu sudah lari-lari itu ini ini masa-masa pengobatan ini nah dia di bawah itu masa pengobatan kenapa saya bilang gitu mungkin mungkin si ikan masih merasakan kurang enak badan masih merasakan kurang enak badan termasuk yang di atas ini nah itu masa pengobatan itu itu masa pengobatan itu makanya dia tidak terlalu bergerak kesana kemari yang ini alhamdulillah sudah sehat tapi bagian belakang nah itu pada ekornya itu itu masih ada sedikit tapi dia sudah menggerakkan ekor termasuk ini nah itu dia sudah menggerakkan ekornya yang sebelumnya kalau ekor digerakkan ekornya putus sendiri tapi hari ini alhamdulillah sudah tidak ada yang putus ekornya jadi ekornya itu kalau bisa dibilang mreteli gitu ya karena jamur tersebut memang jamurnya itu wah luar biasa ya ini jamurnya luar biasa ini saya punya ikan murah meriah karena saya beli ikan yang mahal itu mati karena tuang mungkin ya sudah umur hampir 2 tahun hampir 2 tahun itu jadi ikannya mati nah kemarin pas jalan-jalan ke lapak ikan anak saya minta ikan saya belikan saya masukkan disini oke ini dan jangan lupa dan jangan lupa kalau bisa diberi skimmer skimmer seperti ini ini saya bikin sendiri jadi maksudnya bikin sendiri saya modif jadi sebelumnya saya beli yang biasa seperti itu hitam terus saya modif saya buat seperti itu biar keluar gelembung udara saya modif biar keluar gelembung udara seperti ini karena yang pasti ya katakanlah seperti orang sakit dia butuh oksigen jadi ini saya kasih oksigen lebih termasuk yang di belakang itu itu juga saya beri gelembung yang sebelumnya tidak saya beri biar ikannya dapat dapat oksigen lebih seperti itu oke terima kasih telah menonton video ini saya ucapkan selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan video yang lain terima kasih terima kasih Terima kasih.